Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman aku mau masak ini buat majikan aku yang gampang masak disini simpel terus enggak pakai bumbu masak apa aja tuh nggak pakai bumbu cuman garam doang ini masak-masak ini ini labu tuh aneh ya di sini tuh gimana masaknya itu aneh ya 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 masak rambut kayak gini disini tuh diiris-iris tipis-tipis banget terus kayak di jadi goreng kayak gitu ya nggak tahu namanya apa aja masak-masak apa ya namanya apa poli kita poli kita rabu yang udah tua kayak gini kan dikul enak ya enak ya 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 cuman buat ini doang masak labu kayak gini kayak gini terus labunya dimasukin kayak digoreng orang sini tuh masaknya tuh simple apalagi nenek di rumah nenek itu enggak ada bumbu cuman ada garam doang semutnya datang jadi masak labu kuning kayak gini kayak di seperti digoreng udah tahu namanya apaan ini namanya apa coba temen-temen kalau tahu kalau masak kayak gini terus pakai garam ya garam doang dimakan udah beres jadi nggak ribet orang sini tuh nggak ribet nggak tahu kalau kerjanya sama orang yang masih muda ya mungkin lain udah aku mau masak mie temen-temen masak mie jangan yang itulah minyak yang mau masak mie karena kan pagi makan waktu sore aku mau masak mie segini aja juga jangan banyak-banyak semua serba sedikit di nomornya juga cuman berdua aku nggak mau makan ini buat magnetannya doang sama anaknya minyaknya kita juga cukup pengerakan dan terkini cukup si kita cukup selamat menikmati kalau majikan masaknya kadang gak pakai minyak kalau aku ya pakai kalau majikan pakai juga sedikit minyaknya terus silabunya itu pakai ini gak tau apa namanya ini ya kayak gini nih apa namanya kayak selai itu kan udah layu udah layu kan sebentar sebentar matang gak tau namanya apa ini nanti makannya mie sama itu udah segini juga cukup kayak kayak main-main kayak main-mainan makannya jadi gak gak capek masuk harus ini itu disini gampang ini kan udah matang kan udah 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 matang bentar lagi terus kasih itu kasih ini ini tuh kayak selai temen-temen gak tau gak tau namanya apa ini ya kasih ini ini sedikit orang sini gak usah aku kalau masak gak dicobain gitu enggak karena orang sini kan gak suka gak suka garam jadi garamnya tuh sedikit kalau di Indokas di Indokas dicobain kurang apa gitu kalau aku disini aku aku pakai penyedat kalau majikan masak luarnya apa disini anak sinanya disini masak dia gak pakai cember nyedat garam doang udah kalau aku pakai nyedat sedikit biar ada rasa sudah kayak gini teh udah dimakan keurau da belom ni terima kasih sebentar lagi beres sambil nunggu matang teman-teman aku siapin buat masak mie ini hasilnya kayak gini kayak gini hasilnya ini enak enak coba labu kuning digoreng seperti itu rasanya enak terus aku bikin mie telurnya digoreng terus pakai sayur labu putih kalau di kita main itu hemes pakai garam udah pakai garam udah masukin mie jadi disini masaknya itu simpel banget dirumahnya itu enggak ada di rumah itu enggak ada bumbu-bumbu enggak ada di rumah nenek enggak tahu ya kalau majikannya yang masih muda mungkin ada kalau nenek-nenek dikasihnya sedikasihnya anaknya jadi kalau dikasih sama anaknya ya dikasih paling kalau ada sih jahe sama bawang putih itu juga enggak enggak apa ya enggak enggak setiap hari ada gitu kadang suka bawa seperti dua dua gondol gitu berapa bulan enggak bawa itu kan udah beres itu terus aku masukin mie ini mie mie sepagi itu kalau di sana mie apa tuh bukan mie spageti ini apa yang besar-besar kayak gitu tapi udah kebiasaan kalau udah kebiasaan masuk enggak pakai apa-apa itu terasa enak pantasan ya kalau lidah kita pas baru datang ke sini itu aku tuh enggak enak makan apa-apa itu enggak enak terasa minum air putih aja makan apa aja terasa minum air putih enggak terasa cuman padahal bau jahe aja enggak enggak pakai apa-apa jadi enggak bisa makan waktu datang jadi enggak enak tapi sekarang udah udah kebiasaan udah udah kayak gini udah beres tinggal masukin ke wadahnya kayak kayak wadahnya enggak 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 sebagus enggak 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 bagus-bagus jadi tempatnya serba stainless apapun tuh ya tuh berantakan udah beres segera tinggal nunggu tinggal ngasih nenek makan segini kalau makan enggak usah ada daging atau apa enggak usah makasih teman-teman nonton masak-masak yang simple kayak gini nih udah baik enggak tonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye